Intro Frizzly Melalui pertanyaan yang diberikan Sang Misteri Gas kepada Boneka Bobi, apakah Frizzly dapat menjawab Dengan tepat dan benar Keresahan yang dirasakan Misteri Gas? Intro 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 Frizzly Malam Frizzly Halo Mas Robi Ya langsung Frizzly Tentang karir dan rezeki dari Sang Misteri Gas Apa yang Frizzly lihat? Aku minta Misteri Gas untuk fokus ya Mas Robi Ke arahmu? Ya Oke Misteri Gas agak ke sebelah kiri Arah duduknya Ya cukup Dulunya Misteri Gas bukan seseorang yang memang sudah aktif di dunia entertain Kayak Dia memang mempunyai suara yang bagus Badannya pun seksi Yang aku lihat Karirnya tinggi Itu di tahun 2014 2015 2016 Jadi Misteri Gas ini memang salah satu orang yang menjadi sorotan pada tahun itu Namanya dikenal di dunia tarik suara jendre dangdut Goyangannya pun dikenal Goyangannya pun dikenal Tapi yang aku lihat Karirnya untuk sekarang udah gak serame di tahun 2015 Mas Robi Jadi dalam hal karir Kalau untuk sekarang itu lebih banyak isi show kayak off air Nyanyi-nyanyi kayak gitu Karena ada masalah Dalam karirnya Itu masalah itu yang bikin dia sama partner kerjanya atau duetnya Oh duet Iya Itu bubar Karena bedanya pemikiran untuk membentuk grup itu ke depannya Yang aku lihat Cuma emang Misteri Gas kalau untuk sekarang dia gak sefokus yang dulu Kalau dulu dia emang mikirnya udah fokus karir Bahkan ada hal-hal lain yang ditutupin Pada saat namanya lagi jadi perbincangan Apa tuh yang ditutupin tuh? Tentang pernikahan Ini udah nikah? Udah Tapi kenapa ditutupin? Apakah aib atau apa gitu? Itu nanti Frisley bakalan jelasin lagi Di segmen percintaan Frisley tapi aku pengen tau Penurunan karir yang mungkin dihadapi sekarang ini Penyebabnya apa? Apakah ini memang karena konfliknya Atau memang beliau sudah tidak berkarya Atau Frisley melihat ada sesuatu yang hitam Energi yang tidak baik atau gimana? Kalau sesuatu yang hitam Memang aku ngerasain kurang enak Entah ada yang mengirimkan Atau ada sosok yang ikut dia Tapi aku gak ngeliat sekarang Aku belum ngeliat sekarang Mas Robi Cuma emang aku ngerasa kurang enak nih Kayaknya emang banyak banget nih kiriman Kedianya Terus juga karirnya sekarang itu Kenapa turun? Tadi kan Mas Robi bilang apa dia gak berkarya lagi dan sebagainya Sebenernya tipikal dari mystery guest kita ini Dia aktif-aktif aja Maksudnya nyanyi ayo, acting pun ayo Karena pernah main sinetron Yang aku lihat Jadi emang prestasinya bukan cuma ditarik di suara, badan Tapi emang dia acting juga ayo Cuma kalau sekarang yang aku lihat fokusnya itu udah beda Dulu yang mungkin dia banyak target Kalau sekarang itu udah beda Dia fokusnya udah kebagi sama masalah percintaan Kenapa gak giat-giat banget nih kerjanya Apa ada yang menyokong yang firstly lihat Jadi dia adalah santai aja di rumah Atau ya nyanyi mas adanya aja Gue udah ada yang maaf biayain gini gitu Kalau untuk sekarang Hubungan dia sama pasangannya sekarang sih jauh lebih baik Daripada hubungan dia sama pasangan yang sebelumnya Oh ini pure karena cinta nih? Iya Nanti kita bukain di segmen 2 ya Oke Mas Robi Berarti energi negatif hitam pekat yang firstly lihat Bukan berupa makhluk gaib Yang aku lihat bukan Namun seperti asap hitam gitu kan Iya ada sesuatu yang nutupin aura Menyelimuti lah gitu Wow Trisly Halo Mas Robi Tentang percintaan mau menggunakan apa ini? Aku tadi minjem media cincin dari MisteriGas Cuma Mas Robi sebelum aku lanjut Aku mau ngasih tau kalau perut aku gak enak sekarang Terus juga tadi aku ngeliat di samping gilik Itu ada sosok Terus kayak dia sempet lari Bukan lari sih Lompat? Kayak aku gak ngeliat aku cuma ngeliat kayak gini Terus dia tau-tau ada di penonton Makanya jadi aku mau kasih tau ke penonton buat pada fokus ya Soalnya ngerasa ada yang ngerasa kurang enak Ngerasain Ini ngerasain karena tadi dilewatin gitu dan sosoknya Karena emang dia mungkin dia ngerasa ya kita bakalan ngebuka Maksudnya kita bakalan ngomongin hal ini Dan dia pun tau Ini dari mulai tahun 2015 Emang energinya atau sosok ini tuh gak nyatu sama kita yang ada di studio Sekarang dimana sosoknya? Disini Yaudah kamu geser dulu deh Geser aja Yaudah yuk lanjutin dulu yuk Oke mas Robi untuk percintaan dari mystery guest Banyak nih yang aku liat poin-poinnya sih Atau hal-hal intinya Mystery guest Eh coba dibuka ya maksudnya aku mau nembusin kejadian-kejadiannya Mystery guest pernah menikah Mengalami sakit hati Karena maaf Bukan diperlakukan sebagai istri yang baik Dia cuma diperlakukan untuk pemuas nafsu Nama mystery guest Inisialnya O S Inisial dari mystery guest O S O S Nama asli Mystery guest Untuk pernikahannya dulu dan sekarang Atau hubungannya Percintanya dulu dan sekarang Agak beda Dan sekarang jauh lebih baik Kalau tadi karir kan mungkin dulu jauh lebih baik Kalau percintaan sekarang jauh lebih baik mas Robi Jadi emang kalau rasa cinta dari yang sebelumnya dan yang sekarang itu beda jauh Perasaan dari laki-lakinya ya Laki-lakinya itu kalau yang dulu emang enggak Frisil melihat sudah ada berapa kali pernikahan disitu Kalau pernikahan yang aku lihat jelas dan udah cerai itu satu Oke Di tahun 2016 mystery guest sempat deket atau dikejar Sama orang yang memang lumayan terpandang Uangnya banyak Dari luar kota Uh pejabat Mungkin Karena Tadinya hubungannya mungkin Mystery guest cuma nganggap yang diajak ketemu atau ngobrol yaudah Tapi lama-lama hubungan itu kurang sehat Karena emang laki-laki itu udah punya istri Udah punya istri dan udah punya anak Dan dia lama-lama minta agak lebih ke mystery guest Kayak yang udah bulat balik kesini aja dan sebagainya Cuma mystery guest yang ngejauh Yang aku lihat mystery guest yang ngejauh Jadi emang perubahan soal percintaan atau pribadi dari mystery guest Lebih baik di sekarang mas Robi Karena kalau sekarang mystery guest itu nurut Dari dulu saya emang nurut Cuma kalau dulu mungkin karena dia masih mikirin karirnya banget Jadi adalah yang dia mau nutupin Gak mau ketahuan kalau udah nikah Kalau pernah punya hubungan dan sebagainya Kalau sekarang dia nurut Dan ada perubahan juga Dulu pakai bajunya seksi-seksi Kalau sekarang enggak Lebih dituntun sih Sama pasangan yang sekarang itu lebih dituntun Terjadi pribadi yang lebih baik Berarti hubungan ini lebih baik dong ya Jauh lebih baik Di pernikahan sebelumnya Secara lahir batin Secara materi Diterpenuhi enggak ini mystery guest? Kalau untuk lahir batin Enggak Karena emang lebih ke mystery guestnya Lama-lama capek Kayak ngerasa yang kok gini ya Kalau dinafkahin ya? Kalau dinafkahin lebih banyak keluar duitnya mystery guest Oke Oke Kalau masalah pertemanan Frisley gimana? Apakah teman-temannya suka ini dengan percintaannya sekarang? Kan dia menjadi lebih baik dong Berarti sekarang pribadinya lebih baik Teman-temannya kayak malah menjatuhkan dia enggak? Frisley liatnya gimana? Kalau teman-temannya mungkin persaingan yang kemarin sempat bubar itu Masih kerasa ya Sampai sekarang Aku masih ngerasain persaingan itu ada masuk Jadi mystery guest ada teman duit lagi Dan yang sebelumnya ada teman duit lagi Cuma kalau Kayak dia dikirimin sama teman Atau temannya sirif dan sebagainya Itu kayaknya udah pasti deh Di dunia kayak gini udah pasti banget Kalau untuk pertemanan mystery guest Hilangin rasa curiga Itu sih Karena tipikal mystery guest emang curiganya tinggi Gampang sehuzon sama orang ya Kayak enggak comfort gitu enggak nyaman ya Oke Frisley Terima kasih banyak Silahkan kembali dikenalkan headphone-nya Fakta demi fakta telah terungkap tentang percintaan dan pertemanan dari sang mystery guest Bagaimana pemirsa? Apakah semakin terbuka saja tebakan Anda? Sekali lagi siapkan nama Siapa tahu Anda benar kali ini ya Untuk kita tetap bersama kami di Sukma Jangan kemana-mana Masih bersama dengan saya Robby Purba dan kelima ahli Dalam Sukma Pemirsa masa lalu dengan percintaan yang tidak baik Tampaknya menjadi masa lalu yang suram bagi sang mystery guest Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang baik bagi percintaannya Karena di bulan depan Pernikahan yang baru akan berlangsung Sosok yang sederhana Mandiri Tampaknya membuat dirinya akan bertemu dengan jodoh yang baru Walaupun sempat jiwanya terjebak di antara dua pohon beringin di daerah Sukabumi Kami harap sekarang telah tertolong oleh apapun yang telah Mbah Dimas lakukan kepada sang mystery guest Bagaimana dengan masa depan dan juga keluarga dari sang mystery guest Kami akan memberikan kesempatan bagi para ahli untuk bisa mendapatkan data atau benda tambahan dari sang mystery guest Demi mendelik lebih dalam tentang masa depan dan juga keluarga dari sang mystery guest Yang pertama saya persilakan adalah Frizzly Silakan Frizzly, butuh apa? Malam ini Frizzly mau komunikasi sama Bobby Jadi mystery guest ngasih dua pertanyaan ke Frizzly Yang nanti Frizzly bakalan jawab Dan selama syuting nanti pangku Bobby Frizzly melalui pertanyaan yang diberikan sang mystery guest kepada boneka Bobby Apakah Frizzly dapat menjawab dengan tepat dan benar Keresahan yang dirasakan mystery guest? Apa yang Frizzly lihat disini? Silakan Frizzly Jadi tadi kan mystery guest sudah ngasih dua pertanyaan Sekarang aku cuma minta mystery guest untuk lebih meluk boneka Bobby Oke mystery guest boneka Bobby-nya dipeluk boleh Oh wow Coba untuk ingat lagi pertanyaan yang tadi ya mystery guest Pertanyaan pertama Bagus atau tidak bisnis kuliner? Itukah pertanyaanmu? Iya Wow Oke apa yang Frizzly laksanakan disini bagus gak? Aku jawabnya dua-duanya aja ya Oh langsung Satu lagi ya pak Mystery guest Misery guest Peluk Bobby lagi ya Bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga? Bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga? Itukah pertanyaanmu? Iya Silakan Frizzly ada dua pertanyaan disini nih Walaupun Frizzly belum berumah tangga Tapi saya betul Frizzly bisa melihat apa yang sebenarnya diinginkan Sebenarnya kalau bagus atau tidak bisnis kuliner Bisnis apapun yang mau dimulai sama mystery guest itu bisa tetap berjalan Atau bisa sesuai dengan apa yang ingin ditargetkan Tergantung dari mystery guestnya Jadi dia tuh yakin atau enggak Karena mystery guest sering akhir-akhir ini Atau beberapa tahun akhir ini Itu agak ragu setengah-setengah ngejalaninnya Jadi kalau misalnya ke depannya ada niatan untuk membuat bisnis kuliner Menurut aku lakuin aja Karena emang mungkin mystery guest juga suka untuk masak Pasangannya yang sekarang juga lebih suka untuk dimasakin Jadi itu jauh lebih baik daripada ada di dunia menyanyi sekarang sih yang aku lihat Terus kalau menjaga keharmonisan rumah tangga Jadi kalau emang mystery guest sekarang ada hubungan sama orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Menurut aku yang perlu mystery guest lakuin itu adalah Perasaan atau rasa mau terbukanya Karena emang harus lebih terbuka sama pasangan atau sama keluarga Itu harus lebih terbuka Jangan kalau ada apa-apa dipendem dulu Jadi kalau ada apa-apa dipendem Misalnya satu dua hari baru ngomong Itu malah bakalan jadi ibaratnya sakit hati di mystery guest sendiri Gak akan dingertiin sama pasangannya Terus juga kalau untuk ke depannya Untuk pernikahan yang akan berlangsung Yang aku lihat sih dua-duanya saling sayang, saling ngejaga Terus ikutin aja kalau emang itu yang terbaik, arahannya yang terbaik Lakuin aja yang penting saling terbuka Wesley terima kasih banyak Sama-sama Mas Robby Dan pemirsa sekarang saatnya saya persilakan empat ahli lainnya untuk bisa melepas headphone mereka masing-masing Mbak silahkan Honga silahkan dilepas Pemirsa sebelum kita mengetahui siapa sesungguhnya sosok misterius di balik tirai sukma pada malam hari ini Apakah betul beliau merasakan hal apa yang telah diberikan Atau mungkin juga dibaca oleh para ahli Dan juga permasalahan tentang teman yang menghianatinya Apakah ini ada hubungannya juga dengan ilmu hitam atau energi negatif yang telah mengelilinginya selama beberapa tahun kebelakangan ini Dan sesungguhnya apa betul Ada keterlibatan laki-laki lain atau suami orang dalam percintaannya Dan seyakin apa sesungguhnya sang misteri guys akan pernikahannya di bulan depan Terima kasih telah menonton!